I'm Rup ketemu lagi pak baru 3 minggu lalu ya kita hari ini ketemu lagi sambil nunggu yang lain ya kita juga belum mulai kita kan jadwal jam 12.10 tapi kita bisa sambil mulai aja nih karena supaya gak ganggu makan sengah paniko tapi kita udah ganggu nih makan sengah paniko sebenernya ya emang gue lagi diet oh iya sebenernya pak ada acara ya tanggal 11 ya pak acara paniko oh iya training kasih training boleh tuh pak di infoin dulu pak di awal pak itu acara apa sih oh iya jadi buat temen-temen panin sekuritas semuanya jadi biasanya panin tuh sering ada training jadi ini jadi mungkin kalau temen-temen sering nonton Korea gitu ya jadi idenya kayak kita pengen bikin apa kayak film seri sih cuma ini versi training gitu sebenarnya nah jadi trainingnya ini sebenarnya modelnya kayak top down jadi kalau kayak kita analisa suatu saham itu kita liatnya dari atasnya dulu makronya bahas sektornya baru kayak mahas masing-masing emitennya kayak gimana gitu jadi top down nah jadi ntar di tanggal sebelah situ tuh first launchingnya sih gak sebelumnya udah ada sih tahun-tahun sebelumnya tuh periode udah ada cuman ini kayak training pertamanya jadi kita bakal bahas sebenarnya faktor-faktor apa yang mempengaruhi pasar modal oke kalau paniko ini makro ekonomi ya makro ekonomi kayak mungkin sebu bunga gitu ya atau gimana arahnya kalau yang aku ini gue bantu-bantu aja lah apa yang kayak bisa gue ilmu gue ya gak sih kalau gue sih itu sebenarnya lebih dari sisi apa ya lebih dari sisi kayak semuanya sih maksudnya cuman kayak general idea-nya aja gitu maksudnya kayak perspektif gue kalau ngeliat kayak milih saham tuh apa sih misalnya kayak oh kan kalau misalnya kayak dari dari saya pribadi kan kalau misalnya ngeliat saham itu kan sebenarnya perspektifnya selalu tiga sih kalau kondisi ekonominya aset alokasinya kayak gimana maksudnya banyak di saham atau banyak di obligasi kalau misalnya banyak di saham kita pilih sektor apa sektor mana yang bobotnya kita gedein gitu ya terus di masing-masing sektor itu kita pilih sama Pak saya tuh seolah perspektifnya kayak gitu sih pas ngelola portfolio jadi kita bakal belajar kayak gitu sih bener-bener jadi top down analisis dari yang paling atas gitu ya terus nanti di kerucut 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 sampai nanti tiba di sektor pemilihan sektor baru nanti tiba di pemilihan emiten-emiten yang lebih spesifik gitu ya tentunya ini terbuka buat teman-teman kalau misalnya kalian mau ikut silahkan itu informasinya ada di Instagram Panin Sekuritas juga ada di Instagram Panin Puri juga bisa tinggal di klik link pendaftarannya di grup Telegram juga sih kalau misalkan teman-teman ini ada di grup Panin Sekuritas Puri di Telegram ada linknya bisa daftar untuk gak ketinggalan kelasnya Pak Niko nanti hari Sabtu tanggal 11 jam berapa ya Pak? jam 11 ya? jam 10 ya? jam 10 nanti kalau misalkan ada apa-apa bisa langsung Jafri aja ke saya kita bisa ngobrol-ngobrol tentang follow-up kelasnya dari Panin Ko yang seris kali ini yang pertama oke jadi hari ini kita akan ngomongin mengenai review pergerakan saham sepanjang semester 1 jadi memang kalau misalkan dalam 1 tahun kita kenal dengan 4 kuartal ada kuartal 1, 2, 3, 4 sekarang ada di kuartal ketiga nih kurang lebih dimana kuartal ketiga itu biasanya mungkin kalau secara statistik harganya lebih lebih apa ya ya bekasan dari yang buy in November sell in May gitu ya jadi sekarang ini lagi habis habis sell in May gitu jadi rencana kita apa nih ke depannya setelah kuartal 3 gitu nah tapi yang kita bahas kali ini adalah semesternya yaitu per 6 bulannya gitu 1 tahun ada 2 ada 2 semester nah semester 1 ini udah habis nih kita lagi mau masuk ke semester 2 sisa semester terakhir gitu nah untuk semester 1 itu banyak yang bisa kita review ya teman-teman atau para investor yaitu adalah pergerakan IHSG-nya yang kita lihat sempat menyentuh kalau saya cek di sini ya sempat menyentuh all time high-nya di level sekitar IHSG ya di level sekitar 7.300an 7.355 ya sekitar bulan April tanggal 11 lalu kemudian seminggu setelahnya dia langsung turun dalam banget jadi ada di level di ternadanya di 6.518 di tanggal 13 Mei gitu lalu kemudian dari tanggal 13 Mei setelah ada stigma salin Mei itu ya ternyata IHSG itu berminggu-minggu setiap harinya secara semitikan naik terus setiap harinya naik-naik naik-naik hingga hampir sampai tertingginya itu di tanggal 3 Juni di level 7.236 lalu kemudian terkoreksi lagi dan hari ini IHSG menguat di penutupan terakhir itu sekitar 0,47% atau next sekitar 33 poin di level 7.130 di penutupan sesi perdagangan pertama gitu nah kita harapin di sesi perdagangan kedua dan mungkin setelah-setelahnya itu IHSG akan terus naik gitu ya sehingga semua portfolio kita baik di sektor perbankan atau komunitas itu bisa naik nah kali ini kita akan ngobrol nih bareng Pak Niko ya karena Pak Niko itu memiliki pengetahuan yang sangat banyak ya jadi teman-teman boleh kalau mau tanya silakan bebas aja kita ngomongin mengenai pergerakan saham review-review saham yang mau dilihat dari sisi fundamental dan kaitannya dengan ekonomi ya terutama memang di di Amerika itu ada ada sedikit pemberitaan mengenai dapat memberikan signal resesi global gitu lalu apa apa hubungannya dengan dengan kita perekonomian kita atau bahkan bursa saham kita di Indonesia gitu nah kalau misalkan mungkin pertanyaan pertama kalau belum ada yang nanya ya teman-teman silakan kalau mau nanya di kolom chat aja gitu sebenarnya dengan perkuatan harga yang terjadi Pak Niko di beberapa minggu terakhir ya di di HSG gitu sehingga sekarang harga terus naik 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 memang ada koreksi seperti yang kita bahas sebelumnya sebenarnya apa saja sih potensi-potensi yang terjadi di bursa saham Indonesia nih khususnya menanggapi sentimen-sentimen pasar yang mungkin akan terjadi pada semester berikutnya nih Pak jadi kira-kira apa nih yang akan ramai di semester berikutnya Pak sentimen-sentimennya sebenarnya sih orang tuh cuma takut sekarang tuh ini ya cuma mungkin tiga sih kayak harga-harga barang naik suku bunga naik terus habis itu sama ada perang doang sih nah kita mungkin bahas-bahas satu-satu ya kalau misalnya kenaikan suku bunga ya kenaikan suku bunga itu kan sebenarnya investor agak khawatirnya ada kayak potensi sebenarnya outflow ya outflow tuh ibaratnya kayak dananya itu akan kembali ke Amerika sebenarnya nah itu ada konsum sebenarnya disitu nah jadi kalau dari sisi kenaikan suku bunga orang agak khawatir dari sisi rupiahnya gitu mungkin cuman kalau rupiahnya kita lihatnya sih sebenarnya posisinya lebih kuat aja karena bedalah sama sebelum-sebelumnya ya kayak pertama tuh cadangan devisa kita tuh bagus 139 miliar USD terus kita tuh lagi banyak komoditas kan lagi banyak yang nyari ya nah jadi intinya ekspor kita tuh lumayan bagus gitu ya jadi ekspornya lumayan bagus ketiga adalah kayak kepemilikan asing di obligasi kita tuh lumayan rendah gitu ya jadi maksudnya kalau misalnya kepemilikan obligasi di asing di obligasi lumayan tinggi orang tuh bisa kayak cabut gitu kan dia bisa ada outflow transmasinya orang jualan rupiah mereka beli dolar jadi dolarnya menguat rupiahnya melemah nah jadi posisinya tuh udah lumayan rendah gitu sekarang jadi lumayan kejaga sih mungkin itu terus ibaratnya kayak gini sih mungkin kan kalau sesimpel kayak kenaikan suguh bunga tuh selalu sebenarnya tuh responnya jelek ya kenapa ibaratnya itu jelek gitu sesimpel sebenarnya kita bayanginnya bahwa kayak dari sisi dulu kita minjem bunga misalnya 10% gitu ya maksudnya sekarang kita misalnya minjem bunga nanti jadi 15% pasti kan ibaratnya beban keuangan kan naik ya karena kan kita tahu nih bahwa perusahaan itu kan biasanya ya pasti punya utang gitu ya pasti punya utang sama bank jadi biasanya secara valuasi itu bisa berdampak sebenarnya negatif cuman kan gambarannya gini sih mungkin dulu ya dulu jaman tahun 2008 2002 2013 tuh naikan suguh bunga tuh sering gitu cuman kalau kita ngeliat trendnya sekarang itu koreksi ISG nya tuh terakhir 2018 itu gak setajam itu gitu maksudnya koreksinya karena posisi fundamentalnya yang sebenarnya tuh lebih kuat sih nah jadi kalau kayak gitu kita liatnya harusnya masih bisa masih bisa positif lah karena tujuannya sih apa ya kenaikan suguh bunga ini kan sebenarnya buat jaga inflasi ya jadi kalau dari saya pribadi saya lebih suka inflasinya stabil aja karena kalau misalnya inflasinya stabil berarti kan kayak contohnya kalau inflasi itu kan sebenarnya gambarannya ada indikasi terhadap pergerakan harga terang ya maksudnya barang konsumsi barang modal dan lain-lain nah kalau misalnya inflasinya lumayan tinggi kan ibaratnya aduh dulu beli semen segini sekarang jadi segini aduh mahal ah orang jadi gak mau bangun oh dulu ternyata misalnya harga batu bara kita mau bangun buat olah segini sekarang jadi segini mahal nih orang jadi gak mau bangun nah cuman kalau harganya itu bisa normalize itu kan harusnya sih bakal positif ya buat market ya maksudnya harga-harga barang gak terlalu tinggi orang tuh jadi mau belanja orang tuh jadi mau kayak bikin bisnis dan lain-lain mungkin itu sih ketiga sama sebenarnya tensi ya antara Rusia sama Ukraina cuman sebenarnya all in all gini sih maksudnya gambaran gini ya intinya kayak gini tahun 2022 ini tuh kita lihat sebenarnya kalau dari sisi Indonesia secara spesifik ISG harusnya bagus ya maksudnya kenaikan harga komoditas belakangan itu kan sebenarnya positif nih buat Indonesia karena Indonesia ini adalah net exporter komoditis maksudnya 60% jualan kita tuh komoditis gitu jadi intinya kalau misalnya harga batu bara naik harga CPO naik tembaga naik timah naik nikel naik itu positif buat Indonesia karena kita jualannya itu gitu nah jadi intinya sih sebenarnya posisi sekarang itu kita bagus lah kita lumayan diuntungkan gitu kelihatan bahwa kayak orang yang biasanya beli batu bara dari Rusia tuh sekarang lagi banyak ngobrol sama emitter-emitter Indo itu yang pertama yang kedua sebenarnya dari positioningnya adalah ketika pertumbuhan ekonomi di global itu kan ekspektasi tahun depan melambat gitu ya tahun ini tuh tumbuh tuh global tuh sekitar 3%an tahun depan tuh ekspektasi cuma 0,2 sampai 0,8% Indonesia tahun depan growthnya tuh masih bisa lebih bagus tahun ini tuh ibaratnya growthnya tuh bisa 5%an tahun lalu 3%an nah jadi ketika semua negara lagi mengalami perlambatan Indonesia tuh pertumbuhannya masih bagus nah jadi itu sih menurut kita oh ini harusnya bagus nih buat Indonesia secara spesifik makanya kelihatan banget kalau setelah belakangan ini flu dana asing ke ISG nya kan lumayan bagus ya nah itu sih penaikan segubungan misalkan The Fed atau di Indonesia Bank Indonesia ya Bank Indonesia juga naikin segubungan itu berpengaruh gak sih sama imbal hasil obligasi negara jadi naik gitu ya sebagai contoh nih yang baru-baru ini ada SBR 011 itu kan sebenarnya yield tahunannya atau imbal hasil udah mulai naik gitu ya 5, berapa gitu yang sebelumnya level 4% gitu beberapa tahun terakhir itu kenaikan segubungan itu pengaruh gak sih Pak imbal hasil obligasi negara karena kan obligasi negara makin tahun makin naik ya presentasi imbal hasil maka sedikit banyak itu jadi musuhnya pasar saham Indonesia jadi uang investor tuh bisa ketarik dari bursa saham Indonesia masuknya ke obligasi negara menurut Pak Niko gimana Pak? ya pasti ada pengaruhnya sih cuman mungkin obligasi ini tuh kita lihatnya dua ya off the run sama on the run on the run tuh yang udah ada di pasar off the run tuh yang bakal mau diterbitkan jadi ibaratnya gini sih maksudnya kan kalau kita lihat kan banyak kayak dari obligasi ini diperdagakan udah di pasar ya maksudnya yang pegang bank yang pegang lembaga pensiun yang pegang pensiun fund ada asuransi juga yang pegang nah jadi se simpel gini nah sebenarnya kalau obligasi yang off the run sama on the run itu tuh sebenarnya on the run tuh dari sisi likuditasnya tuh lebih banyak gitu ya jadi orang tuh jual beli eh saya pengen jual beli dari sisi total gitu ya dari sisi ininya obligasinya gambaran ini gini ya nah kalau misalnya ibaratnya kayak suku bunga itu trendnya naik ibaratnya kan pasti obligasi yang off the run pasti menarik ya karena ibaratnya tuh obligasi itu kan fungsinya adalah dia ngikutin arah suku bunga sama arah kenaikan inflasi mengkompensasi itu biasanya mereka yieldnya lebih tinggi orang pasti akan lebih suka obligasi yang baru diterbitkan cuman kalau buat obligasi yang udah jalan orang gak terlalu suka gitu kenapa? karena orang lebih priver sebenarnya obligasi yang akan diterbitkan nah jadi sebenarnya gitu nah cuman gambarannya sebenarnya gini ya ketika ibaratnya kayak suku bunga naik habis itu inflasi naik yield obligasi kan pasti bakal naik karena yield ini kan adalah fungsi antara obligasi suku bunga sama si inflasinya itu tadi nah kalau ibaratnya yield naik itu sebenarnya gak bagus buat obligasi khususnya off the run ya eh maksudnya on the run ya yang udah udah berada di pasar karena kenapa gitu kayak ibaratnya saya pegang nih obligasi sekarang ibaratnya nilainya kayak 7% nih yieldnya eh gak mau ah gitu karena ibaratnya nanti kalau yang diterbitin yieldnya bisa lebih gede makanya ibaratnya ketika yield naik obligasi kan harganya berbanding terbalik ya sama yield ya jadi intinya kayak harganya turun gitu nah jadi mungkin itu sih cuman sebenarnya maksudnya gini ya maksudnya gak ada kayak apa ya mungkin dulu tuh orang kayak ngeliatnya korelasinya tuh bener-bener berbanding terbalik gitu ada trade off gitu karena sebenarnya kita lihat obligasi sama saham itu tuh kayak arahnya adalah sebenarnya kayak setiap orang tuh punya risk profile-nya masing-masing gitu maksudnya orang yang pengen aman-aman aja yaudah pegangnya obligasi jadi ibaratnya apakah ini akan trade off ada sih sebenarnya cuman gak signifikan karena obligasi itu lebih balik lagi ke preferensi risikonya masing-masing investornya cuman sesimpel sebenarnya gini sih maksudnya kalau misalnya arah yieldnya itu bakal naik inflasi bakal naik lalu habis itu suku buah bakal naik itu intinya obligasi gak bagus karena yang saya bilang tadi nih maksudnya kayak obligasi yang udah kita pegang sekarang gak terlalu menarik nih karena ibaratnya jadi jadi bunganya jadi lebih kecil mendingan yang yang nanti aja nih yang bakal dirilis makanya orang tuh banyak jualan harga obligasi turun yieldnya naik gitu nah mungkin itu sih bro oke jadi kalau yang saya tangkap sih lebih ke ini ya yang tenor-tenor pendek kayak yang retail-retail gitu ya ori st sr sbr itu kemungkinan bisa narik perhatian investor-investor yang mau narik dananya dari bursa saham ke obligasi gitu karena mungkin ada kekhawatiran juga dari kita di pasar modal kalau misalkan nanti market cap itu bisa sepertiganya hilang karena obligasi yang akan diterbitkan itu akan tinggi gitu ya strategi apa nih yang mau kita terapkan gitu kalau misalkan itu sampai terjadi nah gini pak sepanjang semester 1 atau 6 bulan pertama kalau strategi sih sebenarnya tetap ya kalau dari saya sih intinya sih apa ya mungkin agak hindarin aja obligasi sih sebenarnya karena maksudnya arah kebijakannya ini kan suku bunga bakal naik yield bakal naik gitu jadi inget ya obligasi itu tuh sesimpel sebenarnya bukan kayak cuman satu doang mereka dapet kupon obligasi itu tuh ada capital gain sama capital loss nah maksudnya gini ya buat teman-teman yang mungkin belajar obligasi ya jadi perubahan harga obligasi itu kalau misalnya dari rumus ya itu namanya tuh ada min duration dikali delta y delta y itu adalah perubahan harga ya atau yield ibaratnya yield itu adalah fungsi inflasi dan suku bunga sama durasinya nah jadi kalau misalnya kayak obligasi yang durasinya makin panjang misalnya 10 tahun suku bukanya bakal naik karena rumusnya min d pasti harga tuh bakal turun jadi ibaratnya mungkin mereka tetap dapet kupon ya cuman harga obligasi itu tuh bisa naik turun loh gitu jadi itu mereka bisa dapet capital loss gitu mungkin gitu ya cuman mungkin teman-teman inget ya kayak misalnya mungkin pernah masuk obligasi zaman-jamannya 2020 ketika covid suku bunga kan diturunin ya disitu teman-teman kalau misalnya pegang obligasi itu untungnya gede banget sesimpel kayak bayanginnya dapet kuponnya 8% karena misalnya ada kenaikan misalnya suku bunganya itu 50 basis point asumsi durasinya 8 mereka satu tahun tuh masih bisa dapet 14-16% gitu nah jadi itu itu sih gambarannya mungkin gitu ya jadi kalau misalkan kita 6 bulan ke belakang itu kita bisa lihat sepintas atau sejelas bahwa winning winning sektor itu perbankan dan komoditas atau pertambah kayaknya gitu nah untuk disisa semester terakhir di semester 2 apakah perbankan sama komoditas itu masih menjadi atau apakah akan berganti misalkan sih ke properti atau bahkan ke retail gitu menurut Pak Niko karena kalau kita lihat sebenarnya katalis-katalis ya gitu ya kalau perbankan memang harganya lagi naik nih Pak misalkan panin bank aja bukannya kita mau sponsorin ya tapi panin bank itu atau PNLF yang financial itu harganya tuh memang setiap hari itu naik-naik-naik terus gitu mengikuti apa hype-nya sektor perbankan di Indonesia karena perbankan Indonesia juga lagi naik kalau komoditas itu seolah-olah mungkin masih yang seperti bapaknya kita masih jualannya komoditas nih dari Indonesia ya terutama kalau di sektor nikel Pak naik sektor nikel itu kan kita adalah salah satu yang yang terbesar ya penghasil terbesar dan mungkin mungkin saja kita diperebutkan sama negara-negara di dunia misalkan mungkin dari Cina atau mungkin dari Amerika atau dari bangsa barat lah gitu siapa yang bisa berhasil atau siapa yang bisa bekerjasama dengan produsen nikel di Indonesia gitu walaupun kita bisa lihat sepintas sepertinya pemenangnya tuh ada dari negara mana mungkin kita bisa lihat gitu ya di berita menurut Pak Nikol potensi nikel itu ke depannya terutama di semester kedua nih apalagi kita ceritanya lagi mau menggalakan bahan bakar nikel gitu ya bukan bukan fosil lagi gitu kemarin juga ada formula E yang balapan yang menggunakan baterai gitu ya jadi selagi bangsa-bangsa kita nih bangsa Indonesia penghasil nikel cukup di posisi strategis untuk ke depannya akan kita mungkin mau simpan atau mau vault atau nikel menurut ke depannya Pak kalau bawa sektor nikel ya ya sektor nikel masih bagus ya harganya kan sekarang lagi naik ya maksudnya sektor jadi gini sih sebenarnya maksudnya pandemi dan juga kenaikan harga energi sekarang itu sebenarnya mengakselerasi kayak negara-negara untuk mendevelop sebenarnya energi terbarukan ya maksudnya energi terbarukan nah jadi kalau kita lihat salah satu yang konsumsi paling banyak itu kan sebenarnya buat yang energi itu kan salah satunya adalah alternatif ya maksudnya kalau kita lihat traffic di jalan segala macem nah jadi kalau itu bisa di-replacing ibaratnya dengan kayak bahan baku lain itu pasti akan sangat bagus yang sebenarnya lebih ramah lingkungan nah salah satunya adalah mobil konvensional kita ganti dengan si mobil listrik itu tadi nah jadi demand dari situ itu benar-benar signifikan ya karena orang udah mulai aware nih maksudnya kondisi sekarang harga minyak lagi naik udah mulai scarcity juga habis itu dampaknya terhadap lingkungan lumayan signifikan jadi mungkin itu ya makanya kalau kita lihat harga nickel itu kan trendnya juga kalau kita lihat demandnya itu lumayan positif ya demandnya lumayan positif nah cuman sebenarnya gini maksudnya kenapa kayak apa ya mungkin kayak beberapa saham kayak contohnya antang info gitu mungkin belum naik signifikan karena sebenarnya kalau dari sisi investor karena gini sih Indonesia itu kan sebenarnya itu banyak nickel kita kan banyak ya kita itu kan salah satu produsen nickel terbesar di dunia jadi kita lumayan gede sebenarnya nah cuman sebenarnya peolnya itu di Indonesia kita tuh banyak jualan itu sebenarnya kayak bahan bakunya aja raw materials yang jatuhnya adalah kayak biji nickelnya aja gitu nah cuman pemerintah mau sebenarnya kayak kita tuh bisa olah tuh si nickel itu tuh jadi kayak contohnya ferronickel atau misalnya kayak nickel mate misalnya gitu jadi mungkin sebetulnya atau misalnya nickel peak iron gitu jadi jatuhnya itu adalah bisa dibilang kadar nickelnya lebih tinggi cuma harga itu jauh lebih mahal dan nanti sebenarnya buat jangka panjang itu itu sebenarnya bisa diolah lagi sebenarnya buat jadi namanya itu MHP sama MSP hidroksat sama zulfide nah itu yang sebenarnya bisa digunakan buat listrik sama sebenarnya buat bagi anti karat yang itu tuh yang demandnya tuh lagi tinggi makanya itu kayak kita tuh sekarang lagi bagun smelter nah cuman sebenarnya smelter-smelter ini kan jatuhnya adalah proyek jangka panjang ya maksudnya itu bakal kelihatan itu tuh 2024 sampai 2026 lah kurang lebih disitu nah jadi laporan keuangan bagusnya tuh bakal disitu ketika ibaratnya smelternya udah jadi gitu ekosistemnya udah ada pembelinya juga ada gitu maksudnya nah jadi mungkin itu sih makanya kenapa kayak pergerakan harga nickel sekarang gitu ya mitten-mitten gak terlalu bagus cuman bakal kelihatannya sih sebenarnya buat jangka panjang ya jadi nickel masih bagus ya apalagi kalau kita tahu ya bahwa si China ini kan sebenarnya mereka lumayan banyak nih beli komoditas gitu ya mereka tuh industri bajanya tuh lagi naik banget gitu ya nah makanya permintaan buat nickel pun kalau China kan sekarang ekonominya udah dibuka ya kalau kita lihat kan kasus baru mereka udah dikit Shanghai, Beijing udah dibuka mereka adalah pembeli paling banyak komoditas khususnya metal mining nah itu tuh permintaan tuh pasti bakal meningkat gitu jadi harusnya sih bakal positif ya apalagi kalau misalnya kita lihat Rusia ini kan masih tutup ya bukan tutup sih sebenarnya ada beberapa band import maksudnya mereka larang import dari Rusia segala macem di Rusia itu tuh nickelnya tuh juga lumayan gede sih lupa deh dia tuh terbesar keberapa ya ketiga kalau gak salah ya mereka punya Norios mereka tuh gede banget tuh nah jadi kalau ibaratnya mereka larang itu suplainya terbatas di mana tinggi harga tuh masih bisa kita bilang masih lumayan bagus sih harus ya harga nickelnya masih bisa naif nanti nickelnya sekarang kan lagi musim pembagian dividen pak ya maksudnya beberapa minggu ini ada ada cum date cum date dan x date gitu ya jadi harga pada saat setelah cum date dia akan jatuh gitu ARB mungkin sehari dua hari atau bahkan bisa lebih gitu nah sebenarnya pak mungkin buat beberapa yang belum paham itu sebenarnya hubungan antara cum date harga mau naik lalu kemudian sehari berikutnya x mau turun gitu jatuh ke bawah itu di mana sih pak hubungannya korelasinya cum date dan x date harga naik lalu kemudian x date nya harga turun jadi mungkin gini ya gambarannya kalau buat dividen itu ya jadi sesimpel sebenarnya ngebayangkan gini ya kan dividen itu kan sebenarnya kan represent kayak value satu company ini kita ngomongin dari sisi fundamentalnya dulu deh nah maksudnya gini kalau ibaratnya saya punya labah 10 triliun nah dividen itu kan kita mau putusin nih kita mau jadiin itu buat kita olah lagi atau kita itu jadiin itu sebagai kita kasih ke investor sebenarnya nah sebenarnya kan kalau kita ngevali suatu perusahaan itu itu kan salah satunya adalah case yang mereka terima kita mau bagi dividen deh buat kayak internal case kita mau buat kayak belanja modal berarti kan case mereka makin gede kalau case mereka makin gede kan value perusahaannya makin gede kan value suatu perusahaan nilai suatu perusahaan makin gede karena case mereka gede karena nah translasinya pastikan ibaratnya yaudah ibaratnya kayak valuasinya segitu nah cuman kalau kita misalnya bagi dividen harusnya mereka 10 triliun nih labanya terus ternyata misalnya 50% itu mereka pakai itu misalnya digunakan biar yaudah kita kasih ke orang aja nah dulu kan ibaratnya harusnya kayak mereka bisa pegang 10 triliun dijadiin cash cuman mereka jadi cuman kayak punya sekitar 5 triliun gitu dana yang bisa diolah lagi nah jadi kan ibaratnya valuasi perusahaannya turun nah makanya umumnya ketika misalnya kayak ada kayak pembagian dividen itu sebenarnya value perusahaan setelah mereka bagi setelah home date satu hari setelah home date itu berarti x date yang namanya itu berarti kalau suatu perusahaan itu bakal turun gitu maksudnya kayak makanya itu translasi kalau suatu perusahaan turun harga sahamnya itu bakal turun gitu jadi mungkin itu sih gambarannya dan selalu umum ya maksudnya ketika misalnya kayak ada kayak contohnya PTBA gitu ya kemarin kan udah RB2 nah jadi penurunan itu merefleksikan sebenarnya ekspektasi dari sisi investor ini value satu perusahaan turun nih karena ibaratnya ada laba yang dibagikan sebagai dividen itu tadi instead kalau seandainya mereka nggak bagiin dividen sama sekali gitu jadi mungkin itu sih gambarannya cuman ketika kayak musim dividen itu biasa dibagikan kayak bulan-bulan sekarang-sekarang ini biasanya itu market juga kayak apa ya ada koreksi-koreksi di situ sih antisipasi dari penurunan harga masing-masing emiten mungkin itu sih bro gini aja deh kalau misalkan di big four perbankan mandiri BCA BNI dan BRI karena beberapa nasabah itu lagi pengen baru mau akumulasi ya maksudnya mereka lagi mau masuk ke perbankan saat-saat ini menurut Bapak gimana di sisa semester kedua ini Pak maksudnya untuk menjelang semester kedua untuk saham-saham perbankan keempat itu Pak perbankan bagus ya harusnya ya perbankan nih kita masih lumayan suka sih saya lumayan jagoan perbankan karena gini ya maksudnya kondisi sekarang kan somehow investor tuh ngeliat kayak kondisi stagflasi lah istilahnya gitu ya maksudnya stagflasi tuh apa sih Pak ketika misalnya tuh inflasi tuh lagi naik harga-harga tuh lagi pada naik semua habis itu kalau kita lihat buat dari sisi suku bunga sorry inflasinya tuh lagi naik pertumbuhannya gak ada kondisi sekarang kan di global kayak gitu ya inflasi lagi tinggi pertumbuhan ekonomi tuh lagi jelek gitu ya maksudnya bakal turun nah dulu pernah kejadian nih dulu tahun 1979 sampai 1982 nah ketika kita melihat disitu adalah fase yang jadi pemenang di ketika tahun 1979 1982 itu adalah sektor perbankan karena kenapa maksudnya by logic gini sih sebenarnya ya kalau misalnya sektor perbankan itu kan salah satu jualannya kan adalah suku bunga ya maksudnya suku bunga kalau misalnya kayak suku bunga itu naik bisa dibilangkan mereka tuh akan melakukan penyesuaian terhadap suku bunga dasar kredit kasarnya pak cuman kan kalau kayak gitu kan biaya deposito juga naik enggak enggak sesensitif itu sebenarnya karena kalau misalnya yang dari deposito itu orang tuh bakal kayak gini deh maksudnya kayak kayak teman-teman kalau misalnya nabung di bank gitu ya nabung itu kan kalian gak mikirin sebenarnya oh ini bunganya segini enggak kan karena ibaratnya oh yaudahlah saya punya kayak tabungan ini ada mobile bankingnya gampang ada ATMnya nah jadi mereka gak terlalu sensitif nah jadi suku bunga depositonya bisa mereka tahan cost of money mereka bisa tahan suku bunga dasar kreditnya atau naik gitu jadi ibaratnya ada kayak peningkatan profitabilitas lah disitu nah jadi itu sih makanya sektor bank tuh menurut kita masih lumayan menarik ya apalagi kondisi sektornya lagi kayak gini sih cuman orang bakal takut pak kalau misalnya nanti suku bunga itu bakal naik orang jadi bakal ini gak sih apa tight kayak minta apa pinjem kreditnya bakal turun pasti ada sih pasti ada pengaruh ya cuman menurut kita net-netnya sebenarnya bakal positif sebenarnya buat sektor perbankan gitu maksudnya profitabilitas mereka meningkat mungkin volume growthnya akan sedikit sedikit banget gitu ya ibaratnya ada dampak kesitu kelihatannya gimana contohnya kayak tahun lalu pertumbuhan kredit kita kan sekitar kayak 6 persenan ya tahun ini OJK tuh kemarin targetnya 8-10 walaupun mereka akhirnya revisi 7,5 persen cuman masih ada growth tuh berarti kan dibanding tahun lalu nah jadi menurut kita sih itu harusnya oh harusnya bank ini masih lumayan bagus sih apalagi kondisi ekonominya sekarang kan udah bagus ya kalau misalnya kondisi ekonomi bagus resiko gagal bayar itu kan juga lumayan turun ya jadi NPL itu bisa turun translasinya mereka gak usah cadangin gede-gede laba masih bisa naik jadi kalau misalnya kita ngomongin laporan keuangan bank harusnya sih nanti di semester 2 pun masih bagus sih masih bagus semester 2 masih bagus tahun ini masih ada pertumbuhan sih dari sisi laba ya oke kalau dari menanggapi sinyal resesi yang diberikan The Fed karena perlambatan pertumbuhan ekonomi di AS itu akan berdampak di Indonesia dan bagaimana kita menanggapi harga-harga perbankan saham perbankan di Indonesia yang lagi naik Pak apakah sebaiknya kita hold dulu supaya maksudnya kita tahu akan ada terjadi koreksi mungkin di kedepannya baru nanti setelah koreksi mungkin kita baru akumulasi atau sebenarnya apa yang diberikan signal resesi dari The Fed itu gak berdampak signifikan terhadap perekonomian di Indonesia gini ya maksudnya gambarnya gini sih maksudnya kalau berdampak pasti berdampak sih maksudnya kalau misalnya kayak US itu resesi pasti semua negara akan berdampak atau ibaratnya saham juga berdampak maksudnya kayak dua gitu ya itu kan ibaratnya kan bukan ceritanya Indonesia ya itu kan ceritanya Amerika gitu ya bubble.com kerasnya sama subprime mortgage cuma kan masih berdampak ke Indul waktu itu krisis di Eropa juga sama ya waktu itu krisis debt di Yunani segala macam jadi selalu ada istilahnya itu namanya contagion effect ya jadi intinya ketika contagion itu ketika misalnya ketika ada suatu krisis atau resesi semua aset beresiko itu korelasinya mendekati satu jadi intinya kalau sahamnya turun ya kita juga kena gitu pasti pasti ada dampak sih pasti ada dampak nah cuman sebenarnya on the fundamental basis gitu ya sebenarnya sekarang itu kayak posisi kita yang kayak bilang kita bilang tadi nih bahwa secara spesifik pasti walaupun ada dampak Indul itu posisinya itu kuat gitu maksudnya positioningnya itu lebih kuat kayak yang saya bilang tadi tuh harga komoditasnya lagi bagus itu kita positif inflasi kita juga masih lumayan rendah gitu ya jadi itu sih sebenarnya masih bisa jaga ya terus yang perbankan-perbankan ini juga kalau kita lihat ya fundamentalnya juga lebih kuat ya maksudnya NPL mereka tuh trendnya lagi turun gitu yang makin bagus jadi ibaratnya kayak permodalan mereka juga lumayan bagus ya capital decrease ratio-nya kan lumayan tinggi nah jadi itu benar-benar jaga sih cuman yang kita suka sama sektor perbankan belakangan ini juga kayak gini ya jadi di global itu kan ada lagi lagi namanya tuh sektor rotasi lah lagi ada sektor rotation kelihatan kayak contohnya misalnya kayak apa ya kayak contohnya Nasdaq gitu ya Nasdaq tuh turunnya jauh lebih dalam dibandingkan S&P sama si Dow Jones kalau kita lihat teman-teman mungkin pernah baca ya jadi ada namanya tuh business venture capital ya venture capital itu kan ibaratnya kayak duit mereka kelola taruh di startup-startup nah ternyata ibaratnya ibaratnya ibarat hasil dari VC atau venture capital itu tuh lebih rendah dibandingkan kalau kas adanya kita taruh di saham nah investor itu tuh sekarang lagi rotasi mereka lebih fokus terhadap company yang sebenarnya udah punya profit sebenarnya nah mereka agak menghindari company-company yang sebenarnya kayak lagi rugi walaupun sebenarnya company-company yang rugi ini mungkin bisa bagus dalam jangka panjang ya nah cuman sekarang itu kan investor itu kalau business company-nya itu rugi mereka kan sebenarnya kan butuh permodalan ya buat nopang itu kan ibaratnya kita rugi 1 triliun tahun ini modal kita cuman 3 triliun nih cuman kuat 3 tahun doang nah ibaratnya butuh lah ibaratnya mereka namanya ada kayak ngelebitin dana lagi ada series A series B kayak gitu-gitu nah sekarang itu tuh nyari duit tuh lagi susah gitu ya maksudnya kan kayak lebih ketat lah likuiditasnya lebih ketat nah jadi makanya orang tuh lagi ninggalin sektor-sektor yang lagi rugi ya walaupun pertumbuhannya tinggi kayak teknologi mereka lebih ambil sekarang sektor-sektor yang sebenarnya udah make money makanya kalau kita lihat ya maksudnya kalau contohnya di market gitu ya kayak contohnya sam-sam teknologi belakangan itu perisirnya kerasa ya yang related ya contohnya ASA atau mungkin contohnya adalah apa ya DCEI misalnya abis itu kalau kita lihat beberapa perusahaan teknologi lain yang kayak contohnya digital banks gitu ya investor tuh gak terlalu appreciate itu gitu sekarang jadi sama sih sebenarnya cycle-nya kayak di global juga ya sekarang kalau di startup juga udah mulai di PHK-PHK ya Pak tapi juga iya iya bener mereka tuh lagi lagi apa kenapa ya abrita kalau misalkan venture capital itu juga udah mulai masukin dananya ke perusahaan-perusahaan startup tapi startupnya tuh jualannya kayak S. Dogger kayak anaknya Pak Jokowi itu dimasukin dana dari JCW dan Emtek dia masukin dana ke startup itu ke startupnya Gibran Raka Buming sama Kaesang tapi mereka jualannya tuh kuliner gitu ada yang yang jualan S. Dogger gitu jadi startupnya tuh udah mulai ke sesuatu yang yang lebih sederhana gitu barang jualan produknya gitu ya jadi gak susah-susah lagi gak kayak apa bukan yang disruptif-disruptif jadi mungkin itu salah satu cara supaya si venture capital juga bisa melihat profit yang kelihatan gitu ketimbang memiliki visi yang sangat besar gitu tapi sebenarnya kalau produknya sederhana dan caranya konvensional mungkin bisa bisa profit lebih cepat daripada sesuatu yang disruptif gitu nah oke pak kalau misalkan begitu ada pertanyaan dari teman-teman nah ini ada yang jawab nih mangkokku itu Emtek masuk loh pas itu yang paling yang paling berkesan itu di semester 1 atau 6 bulan pertama tuh perdagangan nikel ya pak ya karena nikel sampai pernah di halt gitu kan karena Rusia dan Ukraina gitu pernah di embargo juga dan di Indonesia ternyata nikel itu sampai mungkin bisa diperebutkan antara blok timur, blok barat mungkin ke depan aku gak tau ya gitu tapi Indonesia memiliki posisi strategis sebagai penghasil atau produsen nikel dan semoga kita bisa melihat peluang-peluangnya juga di kursus saham walaupun gak semuanya bisa ke arah begitu juga gitu kan pak siklusnya komoditas masih panjang setelah komoditas biasanya sektor apa pak nah silahkan pak pak nikel setelah komoditas ya mungkin gini ya sebenarnya ya kalau sekarang itu sih mungkin kalau buat tahun 2022 ini ya mungkin kayak kita ngomongin sektor lah ya kita ngomongin 2022 kali ya 2023 mungkin ya nanti deh kita lihat kira-kira arah investornya kemana cuman kalau yang sekarang kita lumayan favorable itu sebenarnya sekarang ya masih komoditas khususnya buat kayak nikel metal main ini kita masih suka sih intinya jualan kayak tembaga, timah nikel kita masih bagus batu bara sebenarnya masih bagus ya maksudnya buat jangka pendek sampai menengah aja cuman buat jangka panjang saya agak hati-hati aja karena sebenarnya arahnya setiap negara itu tuh lebih pengen fokus ke ESG itu kayak environmental social dan juga governance ya jadi kalau makanya kita lihat kayak beberapa yang minta batu bara pun udah diversifikasi ini mereka punya bisnis PTBA bikin di metal ether indika energi ke kayak misalnya motor listrik harum itu ambil nikel gitu ya adaru ke power plant kayak gitu-gitulah segala macam nah jadi agak hindarin aja cuman kalau buat jangka pendek ini menurut kita harga batu bara itu masih bakal tinggi mungkin bakal masih di atas level 200 ya nah jadi kalau kita ngomongin laporan keuangan harusnya masih bakal bagus ya mungkin batu bara cuman kalau ngomongin jangka panjang kita suka metal mining sih karena kalau China ini udah dibuka mereka kan sebenarnya banyak elektroniknya ya jadi kayak timah tembaga nikel itu bakal kepake banget buat elektronik dan lain-lain mungkin itu kedua adalah sektor perbankan kita lumayan suka juga tadi saya dijelasin itu yang lumayan convincing sih kalau yang ibaratnya sektor yang kita harus jauh ini properti sih properti itu kan ibaratnya consumer loans ya jadi ibaratnya suku bunga itu sangat tergantung terhadap kayak kredit mortgage atau property nah jadi ketika misalnya suku bunga naik appetite orang tuh buat kayak beli rumah tuh bakal-bakal turun juga jadi itu gak terlalu bagus lah kelihatan sebenarnya dari ekspektasi atau guidance marketing sales dari emittance-emittance property mungkin itu sih itu yang kita agak hindarin ya rumah sakit saya juga harus agak hati-hati sih kelihatan beberapa emittance rumah sakit atau farmasi related kayak contohnya yang kayak modelnya kayak Prodia atau yang misalnya kayak Diagnos itu kan year-to-date-nya gak begitu bagus ya jadi investor tuh udah menghindari sektor-sektor itu sebenarnya karena udah udah lewat lah masalahnya jatuhnya kan kelihatan juga bahwa kayak misalnya kayak dari sisi fundamentalnya yang emittance-emittance rumah sakit itu volumenya bagus ya maksudnya orang tuh udah kembali ke rumah sakit gitu ya cuman ternyata pendapatan satu pasien itu turun karena COVID itu tuh ternyata sebenarnya ngasih pendapatan yang lumayan besar sebenarnya buat rumah sakit gitu ya jadi kalau misalnya sekarang udah turun jadi ya mungkin revenue-nya jadi gak begitu bagus lah jadi itu mungkin yang kita hasil agar properti habis itu rumah sakit juga sampai ketiga mungkin konstruksi ya cuman konstruksi ini spekulatif sih ya bisa bagus banget bisa nge-flop banget cuman konstruksi ini kan sebenarnya apa ya komposisi hutangnya kan lumayan tinggi nah jadi hati-hatilah juga teman-teman kalau misalnya suku bunga naik hati-hatilah terhadap sektor-sektor yang sebenarnya punya tingkat hutang lumayan tinggi karena kalau misalnya suku bunga naik mereka punya tingkat hutang itu kan ada namanya bunga kan ada dua ada yang tetap ada yang mengambang kalau mengambang dia bakal ngikutin si kenaikan suku bunganya nah jadi kalau misalnya beberapa emiten gitu ya pasti ada yang komposisi bunga mengambangnya nah jadi itu agak hati-hati makanya kayak misalnya dari sisin raca hati-hati yang sama-sama sektor konstruksi sama sektor menara itu yang mereka hutangnya lumayan tinggi sih mungkin itu sih gambarannya ya siklus setelah komoditas hmm saya gak bisa bilang kayak ada siklus taktemnya sih sebenarnya ya cuman kalau kita lihat ini benar-benar rotasi sih saya gak bisa bilang sekarang ya mungkin nanti kita lihat ya ketika komoditas ini bakal normal yang bakal bagus tuh apa gitu cuman biasanya kalau misalnya kayak harga bahan baku murah sektor manufaktur tuh harusnya bakal jalan sih industrial atau manufaktur tuh harusnya bakal lebih jalan karena bahan baku jadi lebih murah mereka bisa produksi lebih banyak ada economic offscalenya marginnya bakal lebih bagus itu harusnya sih bakal lebih positif ya mungkin itu ya teman-teman ya baik pertanyaan terakhir mungkin singkat aja juga gak apa-apa Pak Niko kalau crude palm oil sektornya itu masih ada peluang untuk kenaikan harga apa enggak Pak CPO harga CPO tuh kenaikan tuh masih ada sebenarnya ya maksudnya kalau demand itu kan kayak harga minyak naik kan orang lagi banyak bikin-bikin kayak biodiesel ya B20 B30 US pun rencananya kemarin mereka pengen ada biodiesel nih buat kayak dari situ cuman hati-hatinya gini mungkin kayak belakangan itu si Malaysia itu kan mereka adalah salah satu produsen CPO terbesar ya nah jadi kalau misalnya mereka itu udah balik ekonominya udah dibuka nah itu produksinya naik gitu nah kelihatan banget sebenarnya sekarang tuh produksi Malaysia itu lagi meningkat nah jadi kalau produksi meningkat harga kan bakal kayak turun ya jadi mungkin itu terus yang kedua sebenarnya gini ya kayak sektor CPO itu kok mungkin kayak harganya tinggi naik cuman emitennya gak kemana-mana ya jadi mungkin gini sih sebenarnya ya arahnya adalah investor itu tuh lumayan concern dari sisi apa ya environmental situ tadi ya maksudnya dari sisi lingkungan karena dulu kan pernah dibahas ya salah satunya isu CPO ini adalah kayak penebangan hutan kan nah itu nah jadi concern itu yang sebenarnya bikin kayak beberapa emiten CPO mungkin investor jadi gak terlalu suka tuh ada concern ISG itu tadi nah mungkin itu sih makanya kayak beberapa negara di luar itu kayak contohnya Eropa gitu ya mereka tuh butuh sertifikasi yang namanya RSPO gitu round table sustainable palm oil sustainable nah jadi emiten di Indo itu tuh belum ada yang ibaratnya punya 100% RSPO sertifikasi itu jadi ketika mereka mau jualan di Eropa agak susah karena mereka gak semuanya punya ya cuma beberapa lahan doang nah jadi mungkin itu sih nah aja yang jadi concern makanya CPO mungkin kalau desainya gak terlalu favorable sih ya mungkin itu ya bye